Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Cara instalasi aplikasi seleksi PPG dalam jabatan 2022 Yang menggunakan Safe Exchange Browser atau SEB Sebelum kita membicarakan tentang instalasi aplikasi seleksi akademik PPG Dalam jabatan 2022 ini Kita perlu ketahui bersama bahwa jadwal untuk pelaksanaan PPG ini Sebelumnya terjadi penundaan Cetak kartu peserta selesai akademik yang sebelumnya ditirulkan tanggal 16-17 Mei Kemudian diundur menjadi tanggal 21 dan 22 Kemudian juga untuk uji coba yang semula direncanakan tanggal 19 Mei Diundur menjadi tanggal 23 Tetapi untuk seleksi akademik sendiri tetap dilaksanakan tanggal 24-25-27 Mei 2022 Nah untuk melakukan uji coba aplikasi ini kita perlu beberapa perangkat Yang pertama yaitu adalah laptop Atau bisa juga kita menggunakan personal computer atau PC Yang jelas memiliki spesifikasi minimum yang diperseratkan Minimal layarnya 10 inci Kemudian menggunakan sistem operasi Kalau untuk Windows minimal Windows 8 Dan 32-bit Atau kalau untuk Macbook minimal menggunakan Mac OS versi 10 Kemudian untuk RAM-nya minimal 2 GB Dan storage-nya atau penyimpanan minimal tersedia 10 GB Nah ini juga tentu harus memiliki audio yang berfungsi dengan baik Atau speaker yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan audio Yang akan diputar selama ujian atau seleksi Kemudian yang terakhir memiliki daya atau baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik Bisa juga kita sediakan charger atau daya untuk menjaga Supaya kita tidak sampai kehabisan baterai di tengah perjalanan pelaksanaan ujian ini Nah tentu selain laptop ada juga kita juga memerlukan HP, handphone atau smartphone Yang sudah terinstall aplikasi Zoom dan WhatsApp Dan satu lagi kita juga membutuhkan koneksi internet Minimal 10 GB Atau kita juga bisa menggunakan jaringan Mirkabel atau Wi-Fi Nah sekarang bagaimana untuk menginstallnya Pertama Kita masuk ke website atau ke blog ini Nanti akan saya share alamat atau link-nya di deskripsi Kemudian kita cari aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Di sini ada dua aplikasi yang dibutuhkan Untuk laptop atau komputer yang menggunakan sistem operasi Windows Kita membutuhkan dua file ini Satu dan dua Kalau untuk yang menggunakan MacOS juga sama Menggunakan Macbook Juga sama Membutuhkan dua file ini Nah kebetulan saya menggunakan Windows Dan saya sebelumnya sudah Mendownload file yang pertama Saya seleksi install Windows.exe Nah bagaimana cara menginstallnya Pertama setelah kita download Setelah kita unduh Ini ukurannya sekitar 60 MB sekian Kita klik Si file ini Kemudian Kita tunggu Sampai Do you want to enroll this app to make changes to your device? Klik Yes Nah nanti Kita tunggu Akan muncul dialog berikutnya Di sini Preparing to install Menyiapkan untuk memasang Untuk install Kita tunggu saja Kemudian Kita klik Next Setelah itu Pilih I accept the terms in the license agreement Ini yang bagian atas Kita Cek Kita kasih Kita klik Kemudian kita Klik next Lalu kita klik install Kita tunggu beberapa saat Sampai Terpasang Nah ini kalau sudah terinstall Kita memerlukan Dan file berikutnya File yang kedua Yaitu file Seleksi Ini sudah terinstall Kita klik finish Nah kemudian Kita Download File yang ini Oleh seleksi Windows.pb Nah kebetulan ketika saya Mencoba Mendownload ini Ternyata tidak Bisa terdownload Saya kurang tahu Apa yang Jadi masalahnya Apakah Linknya yang salah Yang rusak Atau memang Filenya belum tersedia Hanya tersedia Nanti ketika Mendekati Pelaksanaan Dicoba Seleksi Akadabat PPG 2022 Nah Tapi kita bisa Melihat disini Cara Penggunaannya Nah ketika kita sudah Masuk Menggunakan File tadi Mulai seleksi Nanti kita akan Melihat Setelah seperti ini Nah disini Kita masukkan Nomor Peserta seleksi Kemudian Isikan juga Dengan kode Validasi Sesuai dengan Formulir seleksi Akademik yang Kita miliki Nanti kalau Kita sudah Masuk Akan muncul Halaman Seperti ini Seleksi Sampai kita Pencabatan Kedidikan Provinsi Provinsi Dan seterusnya Nah Nanti kita akan Menemukan Seperti ini Sudah Masuk Nanti kita Dita Untuk Memasukkan Serta ujian Kemudian Kode Validasi Dan Kode Masuk Atau Token Nanti akan Disampaikan Oleh Bunga Mas Nanti kita Akan Membaca Atau Melihat Ada Pakta Integritas Nah Di bagian Ini Kita wajib Mengklik Saya Menyetujui Di bagian Paling Bawah Ini ada Saya Menyetujui Pakta Integritas Silahkan Klik Kemudian Nanti kita Akan Masuk Ke Penjuku Bunga Cara Mengerjakan Tes Dan seterusnya Oke Nah Nanti Kalau sudah Masuk Kita akan Melihat Di sini Ada Misalkan Pemutahuan Alang Ini adalah Bidang studinya Dan di sini ada Nomor soalnya Satu Kemudian ada pilihan jawabannya ABC dan seterusnya Nah Cara menjawabannya Seperti biasa Tinggal klik lingkaran Yang ada di sebelah kiri Jawaban yang Kita anggap Benar Nah Nanti Di sini juga akan Menampilkan Waktu Ujian Yang tersisa Kemudian di sini Ada nomor-nomor Soalnya Ini kalau Masih belum Ada yang Dikerjakan Akan Seperti ini Berwarna putih Kemudian Nanti Kalau sudah Mengerjakan Ya akan Berubah warna Ya akan Berubah menjadi Warna Biru Kalau sudah Dikerjakan Atau kalau misalkan kita Masih ragu-ragu Dia akan berubah menjadi Warna kuning Nah Di sini Apa namanya Ada Klik simpan Atau ragu-ragu Jadi kalau Ketika kita sudah menjawab Kita bisa memilih simpan Nanti akan Di Apa namanya Dianggap sebagai Sudah diselesaikan Atau juga ragu-ragu Nanti akan Dimunculkan Dengan warna yang berbeda Nah Kalaupun nanti kita Sudah selesai Mengerjakan Dan masih ada Waktu yang tersisa Kita tidak Diperkenankan Untuk keluar dari Aplikasi Jadi kita harus Menunggu Sampai Waktunya Habis Ketika waktunya Habis Nanti otomatis Peserta akan Keluar dari Aplikasi itu Dan kita Nanti bisa keluar Juga dari Submitting Secara Pergantian Nanti sesuai Dengan Arahan dari Pengawas ujian Nah Itulah Cara Penggunaan Aplikasi Seleksi Akadip PPG Dalam jabatan 2022 Yang menggunakan Save Exam Pouser Untuk Berjelasnya Nanti saya akan Share Link Menuju File Kalian harus Dengan tadi Kemudian juga Panduan Secara Tertulis Yang bisa kita baca Dalam bentuk Format PDF Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Klik Like Dan Komentar Jika ada Pertanyaan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai